Persik Kediri kembali meminjamkan pemainnya ke sesama klub kontestan BRI Liga 1 Indonesia 2023 per 2024 di bursa transfer paru musim kali ini. Winger lincah Riyadno Abiyoso kali ini dipinjamkan ke Madura United, di sisa pertandingan musim ini guna menambah menit bermainnya. Pelatih Persik Kediri, Marcelo Rospide menyebut keputusan ini merupakan langkah terbaik bagi kedua pihak dan berharap Abiyoso nantinya akan dapat meningkatkan kemampuannya bersama squad Sapeh Kerap nantinya. Abiyoso masih memiliki kontrak bersama Persik Kediri, namun musim ini sedikit terganggu dengan cedera. Sebagai pemain muda tentu dia butuh bermain dan Madura United tertarik untuk memberikan kesempatan di sisa musim ini. Kami berharap nantinya saat kembali ke Persik dia dapat kembali ke permainan terbaiknya, ujar pelatih asal Brazil ini, Sabtu-Tanggal 2 Desember tahun 2023. Sebelumnya, skuad Macan Putih juga telah meminjamkan Randy Julian Shah ke Persita Tangerang dengan alasan yang sama. Keduanya memang masih memiliki kontrak jangka panjang bersama Persik Kediri dan akan kembali setelah musim 2023 per-24 berakhir. Selain keduanya, di awal musim Persik Kediri juga meminjamkan sejumlah pemain muda ke Klub Liga 2 Indonesia yakni Bagas Adisatrio, Oki Karisma, JJ Aronear dan Jordan Samorano ke Nusantara United serta Sutan Siko dan Roger Bicario ke Persipapati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!